Intro Jiri-jiri Satrio Piningit Tunjung Putih Semune Budak Kasumsang Boca Angon Pratu Adil Pemuda Banitamim Men From The East Dan Imam Mahdi Jiri-jiri Satrio Piningit Berdasarkan Ramalan Duyuk-Uyuk Akan ada Dewa tampil berbadan manusia Berparas seperti Betoro Kresno Berwatak seperti Bolo Dewo Bersenjata Kantri Sulu Wedo Ba'it 159 Akan ada Dewa berbadan manusia menyebutkan Bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa Tetapi sejatinya beliau adalah Dewa Dan untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah Kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit itu dibingit Berparas seperti Betoro Kresno berwatak seperti Bolo Dewo Menyebutkan bahwa paras Satrio Piningit itu seperti Betoro Kresno Yaitu tampan dan berwibawa Dan berwatak tegas atau saklek Seperti Bolo Dewo Bersenjatakan Trisulo Wedo Untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara terserat Karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang notabene dipingit Itu membawa Trisulo kemana-mana Itu akan terlihat mencolok Dan bisa menyebabkan dirinya itu tidak piningit lagi Bahkan mungkin bisa langsung di penjara Karena terkena pasal membawa senjata tajam Nah dalam pemaknaan Trisulo Wedo secara garis besar Bisa dimaknai tiga menjadi satu Seperti ilmu, amal, dan iman Atau bumi, langit, dan istinya Kiri, kanan, dan tengah Maupun benar, jejek, jujur Apapun itu yang secara filsafat Mengandung tiga menjadi satu Itu sesuai dengan derajatnya Dewa sehingga berkelakuan mulia Sakti Mandragunatan Powa Jaji Baik 162 Satrio Piningit tidak menggunakan apapun dalam menjalankan visi-misinya Entah itu menggunakan batu inilah, keris itulah, dan tetek bengek lainnya Sesuai dengan derajatnya Dewa Sakti Mandragunatan Pak Aji-Aji Pandai meramal seperti dewa Dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan canggah Anda Seolah-olah lahir di waktu yang sama tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati bijak Cermat dan sakti mengerti sebelum sesuatu terjadi Mengetahui leluhur Anda memahami putaran roda jaman jawa Mengerti garis hidup setiap umat tidak khawatir terkelanjaman Baik 167 Pandai meramal seperti dewa Seperti tersebutkan di atas Beliau dewa sudah pasti bisa meramal atau membaca Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati Banyak orang lain di hati lain di ucapan bohong atau tipu Tapi si Satrio Peninggit mengetahui isi hati dan tidak akan tertipu Tapi mungkin dalam hal menjaga peninggitnya Beliau pura-pura tertipu Bijak, cermat, dan sakti Sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut Kalimat ini juga bisa sebagai acuan mengetahui lahirnya kandang betoro Wujud manusianya si Satrio Peninggit ini dari sisi perbintangan Mengetahui sesuatu sebelum terjadi Tampaknya Satrio Peninggit itu memahami filsafat sejarah mendalam Jadi mengetahui sebab akibat Secara sederhana Hukum sebab akibat itu digambarkan jika kita berbuat baik Maka akan mendapatkan kebaikan pula Begitupun sebaliknya Dan ditambah lagi dengan pengumpulan data dengan derajat dewanya yang komplit Lebih dari manusia biasa seperti kita-kita Tentulah membuat Satrio Peninggit itu Semakin hebat saja Sesuai dengan namanya Peninggit Tentulah beliau tidak akan sibuk Memperkenalkan dirinya sebagai Satrio Peninggit tersebut Dan berusaha tetap eksis di Facebook Atau aktif sosialita Oleh sebab itu carilah Satrio itu yatim piatu Tak bersanak saudara Sudah lulus meda Jawa Hanya berpedopan Trisulo Ujung Trisulanya sangat tajam membawa maut Atau utang nyawa yang tengah pantang Berbuat merugikan orang lain yang di kiri dan kanan Menolak pencurian dan kejahatan Baik 168 Oleh sebab itu carilah Satrio itu yatim piatu Dan tidak bersanak saudara Secara lahiriah atau wujud Pastilah Satrio Peninggit itu memiliki sebab Sehingga ada akibat memiliki orang tua dan saudara Berarti kalimat ini diartikan secara terseret Sesuai dengan derajatnya yang dewa Dan juga mengarahkan kepada kelakuannya Yang tidak akan membeda-bedakan mana yang kakak atau adik Atau bukan dengan kata lain Satrio Peninggit Tidak akan berbuat KKN Sehingga berbuat adil Ujung Trisulanya sangat tajam Dan membawa maut Atau utang nyawa yang tengah pantang Berbuat merugikan orang lain yang di kiri dan kanan Menolak pencurian dan kejahatan Sesuai dengan analisa tersebut Trisula ini merupakan kelakuan Atau perbuatan dari Satrio Peninggit tersebut Senang menggoda dan minta secara nista Baik 169 Senang menggoda bisa diartikan genit Suka bercanda Kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan Ataupun godaannya Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benerang Baik 170 Dengan kemampuannya segala sesuatu yang bayang-bayang Atau tidak jelas tersamar Akan menjadi terang benerang Sesuai dengan zaman sekarang ini Yang banyak telah sejarah dihapus Ataupun dibelok-belokkan Sehingga kita kehilangan jati diri kita Sepertinya beliau lah yang akan mampu Meluruskan sejarah bangsa kita Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya Baik 171 Dengan mudah Satrio Piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Joyo Boyo ini Dari ramalan Joyo Boyo tersebut Hanya sedikit kalimat yang menjabarkan sosok fisik Satrio Piningit Lebih banyak menggambarkan perbuatan dan sifat Itu sesuai dengan namanya Piningit Ciri-ciri Tunjung Putih Semune Pudak Kasungsang Berdasarkan kitab Musarar Joyo Boyo Kemudian telah akan datang Tunjung Putih Semune Pudak Kasungsang Lahir di bumi Mekah menjadi raja di dunia Berkelar Ratu Amisan Redalah kesengsaraan di bumi Nahkoda ikut ke dalam persidangan Tunjung Putih Semune Pudak Kasungsang Raja berhati putih namun masih tersepunyi Lahir di bumi Mekah bisa memiliki makna tersurat lahir di Mekah Arab Ataupun tersirat sebagai orang yang suci Mekah sama dengan Tanah Suci Ataupun Santernamanya Bergaung Lahir dari Mekah Arab yang terkenal bernama Atis Menjadi Raja di Dunia Tunjung Putih Semune Pudak Kasungsang ini Akan menjadi raja di dunia yang berarti pemimpin dunia Nahkoda ikut ke persidangan Pemimpin yang adil berhubungan dengan kalimat Ratu Adil dari Wangsit Siliwangi Raja keturunan Waliullah berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa Letaknya dekat dengan Gunung Perau Sebelah barat tempuran Dicintai pasukannya Memang raja yang terkenal sedunia Raja keturunan Waliullah Kalimat keturunan Waliullah secara tersurat berarti anak atau cucu secara fisik Dan secara tersurat adalah Waliullah itu sendiri Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa Secara tersurat beliau memiliki kedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa Dan secara tersirat beliau merupakan orang beragama Islam yang lulus Weda Jawa Ataupun pernah diutus di Arab juga sesuai dengan ramalan Nostradamus Selama tidak muncul di Eropa ia akan muncul di Asia Waktu itulah ada keadilan Rakyat pajaknya dinar sebab saya diberi hidangan Bunga Seruni oleh Ki Ajar Waktu itu pemerintahan raja baik sekali Orangnya tampan senyumnya manis sekali Waktu itulah ada keadilan Berhubungan dengan kalimat di Wangsit Siliwangi Ratu Adil Orangnya tampan senyumnya manis sekali Kalimat orangnya tampan berhubungan dengan hati si mamah di Berhitung Mancung Sedangkan senyumnya manis sekali menjelaskan bahwa beliau memiliki lesung pipit Ciri-ciri Buddha Angon Anak Gembala berdasarkan Wangsit Siliwangi yang merupakan bagian dari Pantun Bogor berjudul Ngahiyangna Pajajaran Ada yang berani menelusuri terus-menerus Tidak mengindahkan larangan Mencari sambil melawan Melawan sambil tertawa Dialah anak Gembala Dalam menelusuri sejarah anak Gembala Tidak mengindahkan larangan atau pantangan dari penguasa pengganti hingga saat ini Bahkan melawan sambil tertawa Sesuai dengan baik Joyoboyo yang senang menggoda Kalimat anak Gembala sendiri dapat diartikan bahwa setiap penggembala tidak akan salah atau tertukar Apa yang digembalakannya Itu sesuai dengan baik Joyoboyo Asuhannya menjadi perwira perang Dan juga dapat diartikan memimpin yang dipimpinnya Tugas atau lakon dari sananya Ciri-ciri pemuda Bani Tamim Dari Sauban Radhiallahu Anhum Katanya bersabda Rasulullah SAW Akan berbunuh-bunuhan dekat tempat simpanan ka'bah kamu tiga beradik Semuanya adalah anak-anak kepada seorang bekas kalifah Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang dapat harta itu atau menjadi kalifah Kemudian muncullah panji-panji hitam dari sebelah timur Lalu mereka akan membunuh kamu semua dengan satu pembunuhan Yang paling dasyat yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana kaum pun Kemudian Baginda menyebutkan sesuatu yang saya tidak berapa ingat Kemudian Baginda bersabda Maka apabila kamu semua melihatnya Hendaklah kamu segera berbayat kepadanya Pemuda Bani Tamim itu Walaupun terpaksa merangkak di atas salju Karena disisinya adalah kalifah Allah Yaitu Imam Mahdi Hadis Ibn Majah Satu pembunuhan yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun Pembunuhan halal dalam peperangan Berarti kalimat ini membahas tentang peperangan yang belum pernah terjadi Cara membunuhnya sejak zaman dahulu Sesuai dengan kalimat perangi perang tanpa bolo Berperang sendiri pada Ramalan Jaya Puyo Baid 162 Dan juga berhubungan dengan kalimat bergelar pangeran perang Ramalan Jaya Puyo Baid 163 Sabda Nabi SAW Al Mahdi akan datang setelah munculnya panji-panji hitam dari sebelah timur Yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan manapun Dari Sauban RA Katanya Rasulullah SAW bersabda Panji-panji hitam akan datang dari arah timur Hati mereka bagaikan kepingan-kepingan besi Sesiapa yang mendengar mengenai mereka Datangilah mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salju Di antara sifat-sifat yang melangkat pada pemuda Bani Tamim Dia berketurunan suku Tamim atau Bani Tamim Siapa sesungguhnya keturunan Bani Tamim Untuk hal ini terdapat perbedaan istihad di kalangan ulama Di kalangan bangsa Arab ada satu kabilah yang bernama Tamim Kabilah Tamim ini adalah satu kabilah dari bangsa Quresh yang mendiami kawasan sekitar kota Mekah Di antara sahabat yang berasal dari kabilah Tamim Ialah sahabat yang paling setia kepada Rasulullah SAW Yaitu Abu Bakar As-Siddiq RA Ulama lain berpendapat bahwa pemuda Bani Tamim ini adalah berasal dari keturunan Ahlul Ba'id Keturunannya sudah bercampur dengan bangsa timur Pemuda ini adalah seorang yang keturunan Bani Tamimnya telah bercampur dengan bangsa dari timur Ia lebih dikenal sebagai orang dari bangsa timurnya daripada suku Tamimnya Jika orang bertanya kepadanya Dari mana engkau berasal Ia akan menjawab dari timur Jika ditanya pula Apa kebangsaanmu Pemuda Bani Tamim akan menjawab Aku dari bangsa timur Keterangan ini dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'u Sokhir Pemuda itu bernama Su'aib bin Soleh Menurut para penafsir nama tersebut bukan nama yang sebenarnya Tetapi merujuk kepada suku bangsanya Suku kecil dari suatu bangsa Ia adalah seorang pemuda yang baik Dan berasal dari keluarganya yang terkenal berahlak baik Dari segi bahasa Arab Kata Su'aib bin berarti suku bangsa atau kuak dari suatu bangsa Sedangkan kata Su'aib bin berarti suatu suku kecil dari sebuah kabilah Kata bin berasal dari Ibnun artinya anak lelaki Sedangkan kata Soleh berarti orang yang baik Baik namanya kepribadiannya, akidahnya, keturnanya, agamanya, pemikirannya, dan juga alaknya Saya tidak menemukan kalimat dasar yang menyebutkan bahwa pemuda Bani Tamim muncul di pertemuan tiga rus laut Apabila ada berarti sesuai dengan man from the east-nya Nostradamus yang muncul di pertemuan tiga lautan Ciri-ciri man from the east dari ramalan Nostradamus Menjelaskan pemuda dari timur akan menghancurkan semuanya dengan tongkatnya Tidak menyebutkan bala tentaranya sesuai dengan ramalan Goyopoyo Berperang sendiri dan kalimat bergelar pangeran perang tersebut Long await, he will never return in Europe He will appear in Asia One of the lake issue from Great Herm He will grow above all other power in the Orient In Greek mitologi, Hermes is the messenger of the God Sebagai pemberian dewa, Ramalan Goyopoyo Baet 171 Atau utusan Tuhan tentulah pemuda dari timur yang sejatinya dewa tersebut Ramalan Goyopoyo Baet 159 Telah dititiskan atau ditaruh di seluruh penjuru dunia Berhubungan dengan kalimat manusianya satu makamnya sebuta Berhubungan dengan kalimat tersebut Pemuda dari timur pernah diutus di Eropa dan akan muncul di Asia Dan sesuai dengan kalimat pemuda benitamim Yang tidak akan terkalahkan oleh pasukan manapun Dari tiga lautan akan terlahir seorang Yang akan menyatakan hari Kamis sebagai hari libur Ketenaran, kemuliaan, aturan, dan kekuasaannya Akan tumbuh melintasi daratan dan lautan Membawa bencana bagi timur Pemuda dari timur akan lahir dari pertemuan tiga lautan Yang itu adalah Indonesia Terlahir di sini bisa secara tersurat dia lahir di Indonesia Ataupun tersirat muncul dari Indonesia Secara spesifik di antara Laut Cina Selatan Laut Jawa dan Laut Indonesia adalah Pulau Jawa Sebagai awal pergerakannya Suara ilahi akan turun dari langit Dan dia tidak akan pergi lebih jauh lagi Rahasia tetap akan tersembunyi hingga turunnya wahyu Sehingga orang-orang berjalan dengan dan di atas kepala Tampaknya pemuda dari timur tidak akan diketahui sebelum turunnya wahyu atau waktunya Sesuai dengan gelar Satrio Peningit Ciri-ciri Imam Mahdi berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda Al-Mahdi itu dari keturunanku Leber dahinya dan mancung hidungnya Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kodoliman dan penganiayaan Ia berkuasa selama tujuh tahun Hadis Riwayat Abu Daud 11.375 dan Al-Hakim dari Abi Sa'id Al-Qudri Berkata Ibn Khoyim Al-Jawziyah dalam kitab Al-Manar Al-Munif Sanatnya adalah baik Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Tahrijul Miskiyat dan Soheh Al-Jami' Al-Mahdi itu dari keturunanku Jika diartikan tersurat maka Al-Mahdi merupakan anak cucu dari Nabi Muhammad SAW Al-Mahdi berdahi lebar dan berhidung mancung jika secara tersurat Secara tersirat berdahi lebar yaitu berpikiran luas atau bijaksana Yang sesuai dengan kalimat bijak, cermat, sakti Pada Ramalan Joyo Boyos Ba'it 167 Berhidung mancung sendiri memiliki makna tampan Sesuai dengan kalimat berparas seperti kresno Ramalan Joyo Boyo Ba'it 159 Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan Memiliki makna beliau telah lulus Weda Jawa Mengerti sesuatu sebelum terjadi dan bersenjata teri Sulawedo Benar, jejak, jujur, sesuai dengan Ramalan Joyo Boyo Dan kalimat adil sendiri sesuai dengan kalimat Duwangsit Siliwangi yaitu Ratu Adil Berarti pemimpin yang adil yang tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang Dan penjelasan mengenai Yatim Piatu tidak bersanak saudara Ada pada Ramalan Joyo Boyo Ba'it 168 Ia memenuhi bumi Berarti al-mahdi ini memimpin dunia berhubungan dengan Kitab Musarar Joyo Boyo Rojo Donyo Telah bersabda Rasulullah SAW Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kedoliman dan kesemenamanaan Dan apabila kedoliman serta kesemenamanaan itu telah penuh Maka Allah SWT akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku Namanya seperti namaku Dan nama bapaknya seperti nama bapakku Muhammad bin Abdullah Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran Sebagaimana ia bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh ketoliman dan kesemenamanaan Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya Dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya Maka ia akan hidup bersama kamu selama tujuh tahun atau belapan tahun Dan paling lama sembilan tahun Otis Riwayat Tabrani Al-Bazar dan Abu Nu'aim Imam Suyuti telah menunjukkan akan kesohehannya dalam Kitab Al-Jami' Disohehkan juga oleh Al-Bani dalam Kitab As-Sil-Silah As-Sohehah nomor 1529 Namanya seperti namaku Dan nama bapaknya seperti nama bapakku Jika diartikan secara tersurat Nama Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah Setelah bersabda Rasulullah SAW Mahdi berasal dari umatku Yang akan diislah oleh Allah dalam satu malam Atis Riwayat Ahmad dalam Musnad dan Ibnu Majah dalam sunannya Dari Ali RA Juga disohehkan oleh Syekh Ahmad Syekir ketika memberikan komentarnya dalam Musnad Ahmad Serta disohehkan Al-Albani dalam As-Sohehah nomor 237 Akan diislahkan dalam satu malam Memiliki makna secara tersurat akan disahkan dalam waktu satu malam Secara tersirat akan disahkan dalam waktu singkat Memiliki penjelasan akan tersembunyi sebelum disahkan tersebut Sesuai dengan kalimat Satrio Beningit Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi adalah seorang pemuda yang usianya hampir mencapai 40 tahun Warna kulitnya coklat, dahinya lebar, hidunya mancung Bagian tengahnya agak cembung dan indah dilihat Gigi serinya berkilat indah, berjengkot tebal pada pipinya ada tai lalat Wajahnya seperti bintang bercahaya Postur tubuhnya tegap dan tergolong pria yang memiliki daging sedikit atau tidak gemuk Bicaranya gagap, jika ucapannya lambat Ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya Sehingga ucapannya menjadi lancar Sifat-sifat tersebut termuat dalam beberapa hati soheh Namun sebagian hanya tercantum dalam aksar yang masih diperselisihkan sanatnya Di antaranya adalah tentang sifat beliau Jika berbicara gagap dan ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya Sehingga ucapannya menjadi lancar Riwayat ini sangat lemah karena prowi-prawi lemah Di antaranya Al-Walid Rishdin, Ibnu Lahiyah, dan Ma'imun Al-Qadah Sehingga tidak mungkin dijadikan hujah Gelur-gelur nasihat kehidupan misteri Seperti yang kita ketahui, kalimat Satriya Biningit Unjung Putih, Sumunepuda Kasungsang, Boca Angon, Ratu Adil, Pemuda Banitamim, Men from the East, dan Imam Mahdi Berasal dari bahasa dan waktu yang berbeda-beda Jadi apabila kita mengambil kesimpulan Mereka bukan merupakan satu sosok Adalah hal yang sangat wajar dan mendasar Seperti kalimatnya Pun secara mendasar sangatlah berbeda Namun saya ingin menyampaikan sebuah wajah Karena mungkin saja mereka itu semua satu sosok yang disebutkan dalam kalimat berbeda Dalam waktu yang berbeda pula Seperti yang saya uraikan kalimat dasarnya Beserta uraiannya secermat mungkin tersebut Dan tidak hanya itu Kesatria akan muncul di tengah-tengah keonaran untuk menegakkan keadilan Dan mereka semua memiliki persamaan dalam tanda besar atau tanda alam menjelang kemunculannya Ada pun persamaan tanda alamnya Mungkin akan saya bahas di lain waktu Ataupun jika ada yang bersedia berbagi Silahkan bisa menuliskan jejak-jejak di kolom komentar Secara singkat Analisa ini jika mereka merupakan satu sosok Merupakan tahap metamorfosa Dari disembunyikan sampai diketahui banyak orang Dan lain sebagainya Semoga berkenan dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton